Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Firmansyah di channel ISC Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tentang caranya mendapatkan sebuah penghasilan ataupun secara gadis besar atau secara bahasa kasar tidur pun digaji yaitu menjadi sebuah liquidity provider atau LP di Uniswap yang dimana Uniswap disini menawarkan sebuah fitur yang dinamakan liquidity provider semacam seperti minimarket ya kalau memang disini ada semacam di dunia ini ada semacam seperti supermarket ada pula minimarket ada super Indo ada pula Indomaret nah seperti itu kita diberi kesempatan untuk menjadi sebuah market dimana bisa mendapatkan sebuah V-Trade setiap kali transaksi dengan balance yang kita berikan maksudnya seperti apa? ini contoh, ini adalah tampilan Uniswap ya langsung saja kalian pergi ke webnya app.uniswap.org nah disini kita bisa melihat tentang balance kita balance kita ya disini dan jangan lupa juga untuk menyambungkan ke dalam Metamax ya jangan lupa untuk menyambungkan ke Metamax karena Uniswap tanpa Metamax tidak akan bisa dioprakaskan disini saya menyarankan untuk membeli USDT saja mengingat Ethereum ini sangat-sangat tinggi sekali harganya bisa kita lihat bahwasannya Ethereum ini tembus 8 juta ke atas maka dari itu saya sarankan untuk memakai USDT ERC20 untuk meminimalisir tentang V transaksi atau V gas di dalam proses pengiriman dari Indodax ataupun market lainnya nah disini ini sudah ada balance-nya 103 ya ada balance-nya 103 kenapa bisa menguntungkan menjadi liquidity provider itu bisa misalkan saya contohkan seperti ini kita klik swap ya ini bayangin aja kita lagi pengen ya pengen mengetahui bagaimana caranya bisa mendapatkan keuntungan misalkan kayak gini ya kita menggunakan USDT lalu kita ambil contoh token Tadpool karena disini lagi panas ya Tadpool ini lagi panas di dalam Indonesia nah misalkan disini ada balance-nya 103 USDT secara ERC20 dan jangan pernah lupa bahwasannya Uniswap atau Metamax itu tidak menerima token selain ERC20 jadi kalau misalkan kalian mengirim dengan TRC20 ataupun Omni tidak akan pernah bisa nyampe ya misalkan disini untuk 10 USDT kita bisa mendapatkan 1,5 TAD nah dari sini kita bisa melihat disini ada minimum receive minimum receive atau 1,534 TAD dan price impact adalah 0,01% apa itu minimum receive? ini adalah minimal kita bisa mendapatkan TAD-nya kalau disini ini adalah estimasi ya 1,54192 TAD tapi disini ada minimal sehingga kita estimasinya segini tetapi bisa jadi kita bisa mendapatkan 1,534 apabila terjadi impact-nya nah apa yang disebut price impact? price impact adalah ketika kita menggunakan pembelian alias kita menggunakan USDT swap ke TAD maka akan berimpact ke harga sebesar 0,01% alias si harga TAD itu tadi akan menambah karena apa? jumlah permintaan lebih tinggi daripada penjualan begitu pula sebaliknya apabila kita menswap TAD menjadi USDT menjadi USDT misalkan seperti ini ya misalkan sepertinya 1,5 TAD ini sekitar 10 USDT ini akan berimbas 0,01% dan berkurang juga kayak gitu ya nah lalu disini ada yang namanya liquidity provider fee nah ini yang mau saya bahas apa itu liquidity provider fee? dimana Uniswap itu menawarkan semacam kayak investasi minimarket ya ibarat kata kalian punya Indomaret ya kalian punya Indomaret setelah itu tiap kali ada transaksi di dalamnya itu kan pasti ada profitnya misalkan kalian beli mie instan itu dengan harga grosir 2000 perak dan dijual sebesar 2300 perak nah ada selisih 300 perak di dalamnya disitu nah disini ada liquidity provider fee 0,05 USDT dalam 1 kali transaksi menggunakan 10 USDT misalkan kita bayangkan apabila kalian menjadi sebuah liquidity provider atau LP dengan kurang lebih 100 USDT maka kalian akan langsung mendapatkan 0,59 USDT secara langsung nah kayak gitu ya tetapi disini ada pemotongan-pemotongan ya tapi setidaknya tidak akan pernah bisa besar gitu kan jadi setiap fee yang disini itu akan bisa masuk ke dalam dompet wallet Metamask kalian atau dompet Uniswap kalian yang bisa langsung di withdraw nah yang saya maksud liquidity provider keuntungan tidak dibayar itu adalah ini ya liquidity provider fee yang dimana pengganti market fee kalau misalnya di dodax ada fee sebesar 0,3% ataupun di market-market lainnya tapi kalau disini yang mendapatkan fee itu bisa liquidity provider dimana kita bisa mendapatkan keuntungan setiap saat atau bahkan setiap detik lalu bagaimana tata caranya untuk menjadi seorang liquidity provider gampang ya tinggal langsung ke pool saja ya tinggal langsung ke pool disini lalu ada pilihan create pair atau add liquidity kita pilih add liquidity nya ya supaya kita bisa menjadi seorang liquidity provider nah pertama-tama kita harus mempunyai si tadpul itu tadi ya kita harus mempunyai tadpul itu tadi kalau memang kita mau menjadi liquidity provider tadpul nah disini kita bisa klik tadpul tad maksudnya nah langsung saja klik disini kurang lebih sekitar 25 USDT disini kita akan mendapatkan sebesar 3,8 ya kayak gini ya approve USDT lalu disini akan muncul tampilan metamax notification oke setelah token tadpulnya sudah nyampe ya disini ya kurang lebih 3,8 tadpul nah baru kita bisa menjadikan liquidity provider untuk diri kita sendiri kita masuk ke dalam pool kita masuk ke dalam pool dan add liquidity disini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax nah setelah kita melihat akun kita kita bisa lihat bahwasannya liquidity atau including fin disini adalah 36,86 dolar nah ini adalah semacam seperti bersihnya ya kan kalau misalnya kita masukkan tadi itu kan kurang lebih 20 dolar sekian atau kurang lebih semuanya itu hampir 40 dolar ini setelah biaya bla 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 dan ini bersihnya adalah 36,86 dolar dan ini adalah fee earnet atau kumulatif atau total dari seluruh fee yang kita dapat ya karena memang kita baru masukin ya memang belum ada transaksi yang di dalamnya kayak gitu ya untuk kenapa saya merekomendasikan TAD karena memang TAD ini lagi panas-panasnya bisa kita lihat dan ini adalah TAD per ETH pair nah total liquidity di dalam TAD nya ini mencapai 583.473 dolar kurang lebih disini terus menambah walaupun disini volume 24 yang berkurang sampai derasnya seperti ini tapi memang masih sangat rekomendasikan untuk menjadi liquidity profit di dalam TAD tetapi tidak menutup kemungkinan untuk token-token yang lainnya juga kita lanjut saja ke pengertiannya akun tadi ya misalkan tadi saya sudah menggunakan TAD dan Ethereum saya dan ini memang perhitungannya gitu kan mulai dari 0 dolar 1 dolar ini mungkin per hari akan terus menanggak ataupun per minggu setidaknya jangan tiap hari juga sih melihatnya bosun juga nah ini yang saya perjelas atau saya tekankan ini adalah tidur di gaji dimana tidak ada resiko dan tidak ada apapun ya itu satunya resiko apabila harga Ethereum turun misalnya kayak gitu aja sih tapi sekali lagi Ethereum adalah top 2 sedunia dimana kita tidak bisa meremehkan dia dan tidak mungkin juga dia tiba-tiba turun drastis kalaupun tidak ada bad news ya kalau misalnya kita scroll ke bawah disini mungkin ada beberapa keterangan yang bisa kita perhatikan disini ada liquidity ada total fee yang disini jadi intinya ini adalah grafik pendapatan kita baik per hari per minggu ataupun semuanya bisa kita lihat lewat grafik ini ya ingat ya disini klik account terus biasanya kalau memang sudah di save tidak usah copy paste lagi ya tidak usah copy paste lagi langsung bisa di klik kayak gitu kan di klik dan sekali lagi memang ini harus semuanya berhubungan dengan metamax dimana metamax ini selalu membutuhkan ethereum ya setiap metamax kalau misalnya kalian tidak ada ethereum ya itu percuma karena setiap kali transaksi di dalam metamax walaupun kalian mempunyai USDT ataupun banyak saldo yang lainnya gitu tidak akan pernah bisa terjadi transaksi ketika memang tidak ada ethereum misalkan ini contoh ethereum saya tinggal 4,06 USD kalau memang ini habis sudah percuma tidak akan ada bisa transaksi lagi walaupun saya masih mempunyai 78 USDT kayak gitu kan seperti itu ya jadi semoga bermanfaat video yang kali ini saya sampaikan jangan lupa klik like komen dan subscribe share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu sub indo by broth3rmax